Halo teman-teman, salam kopi tanpa gula segelas kopi sejuta inspirasi nah di depan teman-teman ini sudah ada bonsai kelapa usianya kurang lebih 3 tahun bisa dilihat bonggolnya ya namun apa yang terjadi pada bonsai kelapa ini nah tunasnya ini membusuk teman-teman bukan karena terpotel namun karena pembusukan dugaan sementara ini karena sayatan dari pelepah ya masuk air hujan yang terlalu lama sehingga membuat tunasnya menjadi busuk itu dugaan sementara juga bisa disebabkan karena serangga yang kencing mungkin ya di tunasnya jadi berakibat seperti ini nah jadi kali ini untuk bonsai ini ya jika sudah mengalami pembusukan dari tunas dia pasti akan gagal teman-teman jadi sangat disayangkan di usia yang sudah cukup lama ini mengalami kegagalan jadi kali ini saya akan coba bongkar juga medianya apakah dari media ada kerusakan atau akarnya membusuk yuk langsung saja simak videonya teman-teman kalau dilihat dari segi atas ya ini lumutnya juga sudah hampir 2 tahun ya lumut ini 2019 masih tetap segar ya jadi kita bongkar dulu lumutnya sebenarnya ini sudah sempat ganti media teman-teman masih fresh sebenarnya medianya ini namun ada setelah hujan yang cukup deras terus mengerus itu membuat pembusukan pada tunasnya ya jadi mudah-mudahan tidak terjadi hal yang sama seperti ini lagi ya tetapkan bongkar kalau dilihat dari medianya sih masih gembur ya ini batuknya sudah lepas batuk variasi ini dia teman-teman teman-teman bisa lihat sendiri untuk media ini banyak akar-akar serabut jadi sebelumnya ini di Poceper kita lihat teman-teman ternyata kalau kita lihat dari segi akar ini akarnya banyak ya serabut-serabut masih juga akar-akar putih baru masih banyak yang tumbuh tidak ada akar-akar membusuk teman-teman jadi akar-akar tua saja yang ada ya jadi dari segi media tidak ada masalah teman-teman cuma beberapa saja ini yang kering yang mungkin dia terlalu jauh dari medianya ya kalau akar-akar yang tua-tua ini masih cukup cukup sehat kalau kita patahkan dia terlihat putih ya sebelumnya ini di Poceper teman-teman jadi nutrisinya itu sangat sedikit ya jadi saya pindahkan ke pot yang lebih besar dia sudah mulai tumbuh akar putih-putih baru ini ya namun sayang dia sudah busuk ya kalau sudah tunasnya ini busuk ya tidak ada harapan lagi untuk pertumbuhan ya sama juga yang lagi satu yang kelapa kemar saya itu mengalami pembusukan tunasnya satu namun itu dalam satu pot ada dua buah tunas namun satu tunas saja yang membusuk itu masih menjadi misteri ya kenapa satu saja yang membusuknya seperti itu jadi untuk ini sudah dipastikan tidak bisa tertolong lagi ya padahal sudah cukup lama ya teman-teman sudah ikut pameran sekali di Karangasam ya tahun 2019 waktu festival Suba ini juga daunnya isi kutu putih salah satu penyebab daun isi bercak-bercak seperti ini buat teman-teman yang daunnya bercak-bercak jadi perhatikan bagian bawahnya biasanya akan diisi atau dihuni oleh kutu putih teman-teman jadi ini sangat perlu diperhatikan ya agar tidak mengalami hal seperti ini jadi jika kondisi yang hujannya cukup deras itu sebaiknya saat selesai penyayatan itu letakkan di tempat yang tidak terkena hujan dulu ya teman-teman agar tidak membuat tunasnya membusuk atau jika tidak ingin menyayat sebaiknya jangan disayat dulu seperti itu tunggu hujan terdah seperti itu ya mudah-mudahan saja ini yang terakhir ya jadi daunnya sudah menguning ini teman-teman mungkin ada hal yang sama yang dialami oleh teman-teman untuk proses ini bisa nanti komen di kolom komentar dan tetap semangat teman-teman lalu kita mengalami kegagalan jadi ini kita jadikan guru untuk kedepannya agar kita tidak mengalami hal yang sama seperti ini nah sekian saja video kali ini semoga videonya bisa menjadi pelajaran buat kita semua oke sekian saja terima kasih salam kopi dan pengguna terima kasih